Hai assalamualaikum sob juragan buat hadir lagi di tahun baru ini di 2021 Hai jadi kita sambut dengan tema yang baru Hai yang mana harusnya tema ini jadi tema penutup akhir tahun kemarin ya yang sangat disayangkan harus delay karena ikut-ikutan gamenya yang delay terus enggak ya kebetulan karena wadi pertengahan Desember itu saya meriang di sekolah ya meriang sembuh meriang lagi sembuh lagi ya intinya enggak enak bodilah jadi moodnya tuh kayaknya hilang gitu akhirnya sampai molor di awal tahun baru ini sampai tanggal 9 sekarang ya ya seperti inilah di sampai di beberapa kayaknya ada yang saya lupa juga ini seperti di contohnya mungkin enggak terlalu penting sih nanti bisa diedit birok screen ini harusnya ini dibawah aja greeting tiwi welcome back itu welcome back itu harusnya dibawahnya itu lokasi kita ya lokasi pribadi harusnya itu disitu saya lupa di edit saya dari copy paste di next city nya ya udah nanti bisa diri sendiri nih login screen atau fact lock screen dan ini file ini tidak di log dan kenapa nanti saya sebutkan eh saya jelaskan kenapa file-file yang saya share ada yang di log dan ada yang tidak di penghujung video ini di akhir video lah ya intinya seperti ini kita mulai ini kita login Hai sorry kalau agak berisik suara hidung agak pilak juga ini masih enak bodi Hai di sini main screennya ya seperti ini paling atas foto indikasi power baterai ya Hai cari dingin di sini guang tanti kata uneko-neko sini tengah itu ada canggal informasi alamat dan ini notifikasi ini ya notifikasinya bisa dihapus yang di logo ini X ini bisa diklik untuk menghapus notifikasi klik ini untuk notifikasinya teksnya untuk membuka notifikasinya di bawahnya ada aplikasi shortcut favorit ya telepon sini ada WhatsApp dan Facebook dibawahnya hanya tiga dibawahnya lagi ada didokbar ini ada tiga tab saya hanya kasih tiga tab aja mumpung mempersingkat ya kita langsung ke appnya Hai harus ini screen satu ini ya Iya ini seperti biasa tiga background Scroll jadi kita buat 3 background Scroll tiga layar kosong di Nova Launcher ya supaya bisa digeser kiri-kanan ini favorit aplikasi sini ada shortcut Playstore ini yang kecil yang kecilnya lagi kamu bisa edit lagi terserah lah ya kita geser ini ada game favorit di sini semua ada mobile Legends kamu bisa edit lagi nanti Hai dan disini ada ruang kosong buat kamu yang mau ngirit-ngirit mau di siapa layar sini Hai Oke sudah itu aja untuk aplikasi favoritnya kita hanya tiga layar kita ke player sini tab playernya Aduh kita kecilin dulu ya Oh iya ini indikator volume ya bukan playtime bar nya ini bukan musik playtime bar nya ini ada di sini bulat-bulat ini kita coba play aja dulu ya kita kecilin dulu kecilin kecilin Oh iya Seperti ini Hai stop Hai pelai Hai saya pernah melakukan jina dan minum Oke Oh iya untuk yang ininya nge-playlist ini fact ya palsu ya soalnya semenjak Google Play Music itu di teh disutdown sama Google jadi kan udah nggak bisa apa bikin playlist ya sementara kan eh sementara soalnya kan emang iya waktu itu kan hanya Kak KWP hanya support dari Google Play Music untuk membuat playlist jadi playlist yang selanjutnya itu itu hanya kebaca kalau kita menggunakan Google Play Music sedangkan Google Play Music sudah sih dimatikan sama Google jadi saya coba formulanya untuk aplikasi musik yang lainnya enggak support jadi saya hanya untuk eh hanya untuk hanya membuat playlist ini buat hiasan aja jadinya karena ini semuanya palsu kayak seperti di preset apa ya lupa lah ya intinya kita langsung ke tabnya saja laman nanti lama dicurhat Oke ke news ini juga tiga background Scroll ya jadi kita geser bisa ya di sini ada tiga halaman tiga halaman untuk sport kita klik untuk ke teknologi sini juga ke teknologi ada tiga halaman dan general untuk berita umum ini biasa linknya URL nya itu bisa kamu ganti dengan website favorit kamu ya Hai dan ini ada tombol refresh barangkali ini beritanya stuck disini kamu bisa refresh ya ngetahuni jalan nggak ini nggak tahu lah ya mungkin buku butuh beberapa saat untuk menunggu berubah beritanya udah kita skip gitu penutupnya ini yang ada logo radio kita klik-klik radio tuh untuk menutup hitunya apalagi sudah ya ini doang udah saya enggak sempat naruhin kalender takut lama lagi dan itemnya juga hampir penuh soalnya di klp ini belum penuh ini aja ada beberapa aksesoris yang saya mati saya terpaksa hapus karena udah menyaris menyentuh angka 92 jadi untuk biar laga saya hapus jadi ini adalah 87 kali ya ini statusnya online ya di sini dipotongin online kalau kita datang kita matikan dia akan jadi offline Iya harusnya memalukan ini harusnya offline media agak lemot mungkin ini karena saya ya oke lah ya langsungnya ke kita ke setting itu tadi kita klik yang kipas kecil dia Oh kita dulu kalau ini kipas kecil ini kita klik disini ada greeting option aja senyata bodi kasih macam-macam ya ya cuman item itu udah udah hampir full gitu jadi bingung udahlah ini aja saya nggak sempat bikin kredit juga ini jadinya Hai English disini ada bahasa Inggris untuk greeting aja ya untuk sahabannya aja yang good morning selamat pagi itu ada Jawa Indonesia dan sini ada tambahan satu lagi Jepang biasanya saya lihat cuma tiga sini kasih Jepang dengan teks Jepangnya dia udah seperti ini aja kita exit dan seperti biasa Oh ya di sini untuk saat playing play musik jadi background jadi nanti disini ada yang harusnya tadi informasi informasi cuaca dan lokasi disini berubah jadi no playing musik yang sedang diputar dan waktu yang tersisa kamu bisa mengeklik untuk membuka aplikasi playernya maaf ya agak flu gitu oke kita langsung ke edit editnya ini udah kayak semuanya udah udah apalagi Oh iya untuk lockpotnya ini ya yang logo panah ini ini logo ini nih icon ini untuk bahwa kembali ke lock screen kita klik ya seperti itu untuk warna kamu bisa edit sendiri di ini di global setting seperti biasa ya karena saya enggak bikin opsi tema diet opsi warna di temanya di sebagai setting karena udah itu kebanyakan datang itemnya ini aja terpaksa saya ada yang hapus ya jadi tiga nih bagian aksesoris ini kosong Oh iya di sini saya kasih ini ya ya apa namanya apa sini separator ya ini menandakan area aksesoris ini lagi login screen ini berarti item yang ada di login-login screen yang bisa kamu edit jadi kamu nggak puyeng-puyeng dan ini aku yang di bagian aksesoris saya hapus karena hampir penuh terus ya seperti itulah ya kamu nanti di sini bisa ganti ganti tinggal ini bagian aplikasi tab misalnya yang sini di kita login dulu ini aplikasi tapi ini berarti di sini di apps ini nah disini mungkin nah iya nih nah ini dia begitu juga seterusnya nih mp3 player tapi kalau kamu klik ini nanti yang bagian di sini yang di-edit-editnya koper dan lain-lain terus untuk nama seperti biasa ada di global ini nama ini nama di sini ini foto profil dan apalagi udah ya Oh iya ini nggak perlu ini nggak perlu nah ini edit ya nggak perlu ini warna yang pengen diganti-ganti kamu bisa ganti-ganti warna disini itu saya pengen warna pink gitu jadi gitu kira-kira Oh iya mantap jiwa wih keren juga ya wih mantap juga ini ya ya kayak gitulah ya untuk warna jadi saya nggak sempet bikin bukan yang sempet sih karena itemnya udah kebanyakan banget ya paling kalau itu nanti lain waktu lah ya jadi jadi satu jadi masinya agak kurang nantinya ya seperti itu dan ini url nya untuk url generalnya ini teknologi dan ini untuk sportnya kamu bisa ganti dengan url atau RSS with kesukaan kalian sendiri ya seperti itu Oh iya untuk penjelasan kenapa apa namanya kenapa di-lock dan cara mengetahui yang nggak di-locknya itu gimana sebelumnya ya saya minta maaf juga saya nggak jelasin nggak di-gater saya saya jelaskan ya nggak saya tulis di deskripsi atau di itu di blog kalau file-nya di-lock karena untuk mengecek log file yang di-lock itu sebenarnya gampang kalau kamu membuat preset yang di-lock ya ini ya saya bikinnya banyak yang di-lock ya Hai nah contoh ini lah ya Hai ini adalah cara ngecek file-nya file yang di-lock terus kalau di-lock bisa di-export bang ya nggak bisa sih nah ini kamu tinggal klik jadi sebelum kamu terlalu jauh mengedit kop kamu klik copy itu ada peringatan preset ini dikunci itulah kenapa saya membuat shortcutnya ke global hampir hampir semua itemnya bisa lari ke global untuk memudahkan kalian nggak editnya terlalu ribet seperti itulah kira-kira saya usahakan file yang di-lock itu saya rubah saya targetkan shortcutnya ke global karena suatu saat saya niatnya pengen kalian emang sempat dulu pengen taruh di Playstore kira-kira seperti itu jadi kalau di semuanya kalau kecolongan kan rasanya bagaimana gitu ya enak gitu Hai kenapa coba ke Facebook Hai nah yang ini spesial ya di spesial Hai unlock gitu jadi bebas kalian edit mau di ekspor terserah mau simpan juga boleh Hai ya seperti itu Hai seperti biasa link ada di deskripsi ya Terima kasih sudah menonton tetap sehat tetap semangat Hai dan tetap berkarya walau tak berguna jangan buat tindur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.